Terunkan dulu ya, nanti amalannya kita turunkan, Taman Surga, Taman Surga, Masya Allah, Taman Surga, indahnya luar biasa, Quran Surah 51 ayat 15 sampai 23 amalannya. Sebagian orang taqwa, taqwa ingat, taqwa, kembali lagi kepada bahasan tadi, ada orang-orang taqwa yang akan tinggalnya di Taman Surga, apa keindahan Taman Surga yang membedakan dengan Surga yang lainnya? Mereka akan mengambil langsung kenikmatan surganya, langsung dari Allah. Jadi kalau surga biasa, yang normal-normal, standar, itu yang melayani pelayanan surga, namanya Wildanun Muhalladun. Ya, Quran Surah 76 misalnya kan, Al-Insen. Begitu Antum ingin mendapatkan apapun dari ayat 19 sampai dengan ayat 20, Wildanun Muhalladun, dilayani oleh pelayanan surga. Kalau laki-laki, bida dari surga. Kalau perempuan, pangeran surga. Yang ganteng cantiknya, Mala Aynan Ra'at. Mala Aynan Ra'at. Wala Udhunan Samyat. Wala Khatar Ala Qalbi Bashar. Gak pernah terlihat di muka bumi. Masya Allah. Lu'lu'u wal Marjan. Seperti mutiara-mutiara yang berkilauan. Gak pernah dilihat di bumi. Terdengar di telinga dan tidak akan terbayangkan. Antum bayangin sekarang, gak akan seperti itu. Gelasnya, gak seperti ini. Bi'akwabi wa'adari qawaka'asimin ma'in. Dilapisi emas-emas yang berkilauan. Mutiara yang sangat indah. Gak pernah disaksikan sebelumnya. Itu surga biasa. Tapi taman surga, Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Dan gak usah dibayangkan. Kun faya kun ada. Dan bisa melihat Allah tanpa sekat. Langsung. Koran surah 75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idin nadirah. Ada orang yang di akhirat nanti wajahnya berbinar-binar gembira. Ila rabbihan nadirah. Karena bisa melihat Allah tanpa sekat langsung. Gak usah antum bayangkan. Antum cukup tingkatkan amalannya. Antum bisa dapatkan anugerahnya. Indah luar biasa. Taman surga. Nanti kita lihat amalannya. Taman surga. Apa amalannya? Lihat Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada orang-orang takwa tinggalnya di taman surga. Mereka akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Rabbia. Saat di dunia mereka orang-orang ihsan. Apa amalannya? Masya Allah. Ayat 17. Kalau antum ingin masuk ke taman surga yang anugerahnya langsung dari Allah. Kata Allah. Lihat. Kanu mereka ini. Sedikit sekali tidurnya di malam hari. Diisi dengan ibadah. Masya Allah. Malam ibadah. Tidurnya sedikit. Sedikit tidurnya. Ini ahli surga, taman surga. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Begitu tambah bermasalah. Ahli surga, taman surga, sedikit tidur. Antum tambah. Sedikit-sedikit tidur misalnya kan? Masya Allah. Tidak akan masuk. Tid. Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang subuh mereka istighfar. Antum yang pengen pada level kedua ini. Ayo. Turunkan ayatnya. Rencanakan. Sesuaikan dengan pekerjaan anda. Jadi, kalau anda ingin masuk taman surga. Jangan sampai anda mengerjakan amalan di dunia. Mencari risiko dunia. Yang menjadikan waktu malam anda habis untuk mengambil dunia. Sehingga anda tidak bisa mengerjakan amalan ini. Saya ingin masuk taman surga. Tapi malam begadang lagi. Begadang lagi. Begadang lagi. Tidak pernah tahajud. Tidak pernah baca Al-Quran. Sibuk istirahat. Paginya capek. Malam istirahat. Masya Allah. Siang sibuk untuk dunia. Malam ketiduran. Cita-cita masuk surga. Allah SWT. Mana untuk akhiratnya? Anda tahu burung? Halo? Burung. Jangan katakan bahwa ada. Burung itu berangkat cuma pagi. Pulang sore. Rizkinya dapat. Bukan cuma untuk dirinya. Untuk keluarganya. Burung. Keluar pagi. Pulang sore. Rizki dapat untuk keluarganya. Dan tidak dihisap. Yang tidak dihisap saja. Berangkat pagi-pagi. Pulang sore hari. Dapat Rizki untuk keluarganya. Masya Allah. Masa antum yang dihisap. Berangkat gelap. Pulang gelap. Kerja lagi. Kerja lagi. Dunia terus. Cita-cita masuk surga. Untuk akhirat tidak ada. Dan burung bertasbih kepada Allah SWT. Begitu dia mencari Rizki. Dia bertasbih. Dia berpikir. Dan seterusnya. Betapa diungkapkan di Quran surah ke-17 itu teman-teman. Bagaimana disebutkan oleh Allah SWT. Bagaimana makhluk-makhluk selain kita itu bertasbih kepada Allah SWT. Dan tidaklah segala hal. Kecuali akan bertasbih. Bahamdi kepada Allah SWT. Sementara anda tidak mengetahui bagaimana cara dia bertasbih. Burung berangkat pagi bertasbih. Mengapaknya tasbih. Berfikir kepada Allah. Dapat Rizkinya. Barangkali yang membuat anda sulit mendapatkan Rizki yang berkah. Walaupun berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, kerja lagi. Tapi tidak berkah. Barangkali pekerjaan anda tidak menghadirkan fikir kepada Allah SWT. Dan semua berfikir. Makanya burung semua taat. Tidak dihisap tapi taat. Bagaimana dengan manusia yang dihisap dan menjadi tidak taat? Saya mohon izin ya. Ini suka ada istilah-istilah yang tidak tepat ya. Ada burung gereja. Konotasinya non-muslim gitu kan. Tidak ada burung-burung non-muslim. Burung itu tetap selesai. Tidak dihisap untuk patuh pada Allah. Unik kadang-kadang ada pertanyaan. Ustaz, kok di Mekah ada burung gereja ya? Masya Allah. Pak, itu mu'alaf. Tidak usah dikasih dalil itu kan. Kadang-kadang pertanyaan ada-ada saja. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!